Judul firman Tuhan hari ini adalah Mengalami roh kudus sebagai pribadi Tuhan Mengalami roh kudus sebagai pribadi Tuhan Apa saudara? Mengalami roh kudus sebagai pribadi Tuhan Haleluya, puji-pujian yang kita naikkan tadi saudara-saudara Roh kudus tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Kalau roh kudus bekerja di tengah-tengah kita Haleluya, mari kita buka alkitab kita saudara Matius pasal yang ke 17 Ayat 14 sampai dengan 21 Demikian firman Tuhan Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21 Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan Ketika Yesus dan murid-muridnya Kembali kepada orang banyak itu Datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah Katanya Tuhan kasihanilah anakku Ia sakit ayan dan sangat menderita Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu Tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya Maka kata Yesus Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat Berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bahulana itu kemari Dengan keras Yesus menegur dia Lalu keluarlah setan itu Daripadanya dan anak itu pun sembuh Seketika itu juga Kemudian murid-murid Yesus datang Dan ketika mereka sendirian dengan Yesus Bertanyalah murid-muridnya kepada Yesus Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka Karena kamu kurang percaya Sebab aku berkata kepadamu Sesungguhnya Sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja Kamu dapat berkata kepada gunung ini Pindahlah dari tempat ini ke sana Maka gunung ini akan pindah Dan tak ada yang mustahil bagimu Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan puasa Amin Haleluya Apa judul firman Tuhan? Mengalami roh kudus sebagai pribadi Tuhan Bapak Ibu Saudara Hari ini kita akan mengadakan perjambuan kudus Perjambuan kudus mengingatkan kita Tentang karya yang sempurna di atas kayu salib Amin Apakah karya sempurna di atas kayu salib? Kesembuhan sudah diselesaikan di sana Dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib Semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib Apalagi Saudara? Semua sudah diselesaikan Setan, ibis, kuasa-kuasa kegelapan Sudah ditaklukkan di atas kayu salib Sempurna semuanya Kemenangan kita sudah sempurna diselesaikan di atas kayu salib Itulah karya yang sempurna bagi kita Amin Dan hari ini Saudara-saudara Karya yang sempurna itu Harus dideklarasikan di dunia ini Karya yang sempurna itu Harus diprognamirkan di dunia ini Karya yang sempurna itu Harus didemontrasikan di bumi ini Lewat Saudara dan saya Dan roh kuduslah Yang menyertai kita Untuk menyatakan karya yang sempurna Di sorga Amen Yesus bertugas untuk menelesaikannya di atas kayu salib Tetapi roh kudus Pekerjaannya Saudara-saudara Untuk menolong kita hari ini Untuk menyatakan karya yang sempurna itu Amen Saudara-saudara Itu sebabnya Saudara-saudara Judul firman Tuhan hari ini Mengalami roh kudus Sebagai pribadi Tuhan Roh kudus itu adalah Tuhan Amen Yesus itu Tuhan Ketika Yesus datang ke dalam dunia ini Yesus memakai tubuh manusia Berarti Yesus ada unsur kemanusiaannya Yesus juga ada unsur keilahiannya Dia 100% Tuhan Tapi dia juga 100% manusia ketika di dunia ini Tapi sekarang Yesus sudah naik ke sorga Dia 100% Allah Dia 100% Tuhan Tidak ada lagi unsur kemanusiaannya Sebab kemanusiaannya sudah Lewat Haleluya Tapi roh kudus tidak ada unsur kemanusiaannya Karena roh kudus adalah roh adanya Dia ilahi Karena roh kudus itu adalah Allah itu sendiri Roh kudus itu rohnya Yesus sendiri Dan roh kudus itu Adalah Tuhan Amen Amen Saudara Roh kudus itu Tuhan Saudara-saudara Itu sebabnya Berdoa lah kepada Tuhan roh kudus Saya khawatir kalau roh kudus kecewa Roh kudus sedikit Kecewa kenapa Karena banyak orang Kristen Jarang melibatkan roh kudus dalam hidupnya Sebab zaman ini adalah Jamannya roh kudus Amen Zaman ini adalah Jamannya roh kudus Ketika Yesus Jamannya Yesus Selesai Yesus Naik ke sorga Saudara Jamannya Yesus Sudah selesai Dan Yesus memberikan roh kudus Kepada kita Supaya apa? Supaya kita tidak Iyatim piatu Supaya roh kudus Menyertai kita Sampai kepada Akhir zaman Supaya roh kudus Bersama dengan kita Amen Yesus berkata Jangan takut Aku berikan seorang penolong bagimu Kamu tidak sendirian Aku boleh naik ke sorga Tapi roh kudus Tidak pernah tinggalkan kamu Roh kudus Dia bersama dengan kamu Dia akan melakukan Banyak hal bagimu Apa yang aku kerjakan Di atas kayu salib Roh kudus akan Kerjakan itu Itu sebabnya Roh kudus Libatkan Alami Dalam hidup kita Amen Hari-hari ini Saudara-saudara Tuhan ingin Gereja Tuhan itu Menjadi luar biasa Bukan hanya sekedar Kumpulan orang-orang Percaya saja Yang Kristen Bukan-bukan Tapi Tuhan ingin Sekelompok orang Percaya yang Sungguh-sungguh Seperti murid Kristus Yang menantikan Roh kudus Di hotel Apa? Di loteng Bukan di hotel ya Di loteng Yerusalem Mereka menantikan Roh kudus Mereka dipenuhi Roh kudus Dan mereka menjadi Orang-orang yang luar biasa Itu sebenarnya Yang hari ini Terjadi Bagi gereja Tuhan Bagi orang-orang Percaya Saudara ditetapkan Ditakdirkan Untuk menjadi Orang-orang yang luar biasa Karena Roh kudus Telah diberikan Kepada setiap orang Sama Roh kudus Ada di dalam Mas Aditya Sama dengan Roh kudus Yang ada di dalam Mas Ephraim Haleluya Tergantung Bagaimana Mas Aditya Dengan Ephraim itu Membangun Hubungan Dengan Roh kudus Kalau Aditya Membangun Hubungan Dengan Roh kudus Intim Terus Bersinambungan Setiap hari Maka Mas Aditya Akan semakin Merasakan Pengaruh Roh kudus Dalam hidupnya Tapi kalau Ephraim Tidak pernah Berdoa Kepada Tuhan Maka Ephraim Tidak akan Pernah merasakan Pengaruhnya Dalam hidup Haleluya Katakan Sudara Saya ditetapkan Untuk menjadi Luar biasa Bilang sama Sampingmu Engkau Ditetapkan Menjadi Luar biasa Amin Sudara-sudara Bukankah Yesus Pernah bilang Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia akan Melakukan Perkara-perkara Yang besar Bahkan Lebih besar Dari Yang pernah Aku Lakukan Yesus Tidak iri Kalau kita Lebih hebat Dari dia Melakukan Muzisa Justru Yesus Bilang Kamu Akan Melakukan Perkara besar Bahkan Lebih besar Daripada apa Yang aku Pernah Lakukan Tuhan Menetapkan Kita Menjadi Orang Yang Luar Biasa Amin Tadi pagi Saya dengan Mas Aditya Kami Mampil Ke rumah Ibu Handoyo Kami Berdoa Pada Tante Itu Kemudian Saya bilang Tante Jangan Mau Ditipu Lesetan Saya bilang Setan Itu Penipu Kalau Tante Semakin Lama Sakit Tante Akan Semakin Setuju Dengan Penyakit Itu Kalau Kita Lama Sakit Maka Lama-lama Kita Setuju Dengan Penyakit Itu Dan Kita Berkata Ya Pasrah Memang Aku Seperti Ini Tapi Tuhan Tidak Menetapkan Kita Untuk Sakit Lampain Dia Mati Di Atas Kayu Salib Sudah Dikerjakan Sempurna Disana Supaya Supaya Kita Sehat Supaya Kita Sempu Sudah Sudara Yang Penting Itu Sudara Sekarang Adalah Jangan Mau Ditipu Setan Setan Itu Penipu Saya Bilang Tante Tante Jangan Mau Ditipu Setan Tante Jangan Setuju Dengan Penyakit Ini Tante Harus Bilang Saya Tidak Setuju Dengan Penyakit Ini Saya Usir Ini Saya Tolak Ini Saya Mau Terima Apa Yang Dikerjakan Dikas Saya Tantang Imannya Kemudian Kami Doakan Ketika Kami Berdoa Kemudian Sekarang Kita Partekkan Imannya Kemudian Saya Pegang Tangan Tante Jangan Berdiri Saya Tuntun Gerakan Kaki Tangan Berjalan Kemudian Pakai Mulai Imannya Aktif Imannya Kemudian Saya Bilang Orang Kalau hanya Diam Saja Imannya Akan Pasif Tapi Ketika Dia Mulai Bergerak Dia Imannya Mulai Mulai Bekerja Beda Orang Yang Sakit Itu Dalam Nama Isus Sembuh Orang Itu Yang Sakit Tantang 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 Tuhan Tuhan Ya Gitu Gitu Saja Iya Kan Tapi Coba Berdiri Cepat Berdiri Pakai Imannya Dia Gimana Berdiri Percaya Tidak Dia Harus Pakai Imannya Amin Orang Yang Sakit Di Pintu Gerbang 40 Tahun Lumpu Petrus Dengan Siapa Silas Dia Gak Bilang Berdiri Sebut Lari Bisa Gak Bisa Sebenarnya Eh Kamu Emas Dan Perak Tidak Padaku Kemudian Berdiri Lari Tapi Apakah Petrus Dengan Silas Bilang Begitu Enggak Di Dalam Nama Yesus Emas Dan Perak Tidak Padaku Tapi Apa Yang Ada Padaku Akan Kuberikan Kepadamu Kemudian Dia pegang Tangan Berjalan Jalan Nama Yesus Kemudian Dia Jalan Dan Melompat Haleluyah Kalau Kalau Dia bilang Eh Dalam Nama Yesus Bangkit Dalam Nama Yesus Sembuh Dalam Yesus Mungkin Orang Itu Dia bilang Hah Hah Imannya Mati Tapi Ketika Imannya Ditantang Imannya Mulai Mana Iman Itu Gimana Ya Tidak Mau Rasa Sakit Itu Pokoknya Mau Pilih Sakit Atau Mau Pilih Sembuh Haleluyah Amen Jadi Kita Harus Mengenali Dan Mengalami Pribadi Roh Kudus Secara Pribadi Amen Amen Alami Roh Kudus Secara Pribadi Haleluyah Jarak Orang Kristen Saudara Tidak Banyak Orang Kristen Ngobrol Sama Roh Kudus Ngobrol Sama Siapa Sama Yesus Gak Salah Gak Gak Salah Tetapi Ketika Yesus Mengutus Roh Kudus Supaya Roh Kudus Itu Kamu Ajak Bergandengan Tangan Berjalan Bersamamu Roh Kudus Itu Anda Bagimu Tapi Seringkali Kita Hanya Panggil Yesus Tapi Roh Kudus Dia Kita Tidak Pernah Libatkan Mujizat Terjadi Itu Pekerjaan Siapa Pekerjaan Roh Kudus Amen Yesus Mengerjakan Di atas Kayu salib Kesembuhan Tetapi Sekarang Yang Mengerjakannya Di dalam Setiap Orang Adalah Roh Kudus Amen Roh Kudus Itu Tuhan Kalau Roh Kudus Itu Tuhan Dia penyebuh Siapa Siapa Penebus Dosa Yesus Amen Barang Siapa Percaya Kepada Yesus Dosanya Diampuni Tidak Pernah Firman Tuhan Berkata Barang Siapa Percaya Kepada Roh Kudus Dosanya Diampuni Yang Menjadi Penebus Dosa Ditetapkan Oleh Allah Yesus Anak Domba Allah Amen Roh Kudus Ada disini Sudah Untuk Menggenapi Setiap Karya Yang sempurna Di atas Kesehatan Haleluya Kerman Tuhan Bilang begini Yohanes Pembaptis Berkata Biarlah Yesus Semakin Semakin Besar Dan Aku Semakin Kecil Biarlah Yesus Semakin Bertambah Tambah Dan Aku Semakin Berkurang Kurang Yohanes Berkata Biarlah Yesus Semakin Memenuhi Hidupku Dan Aku Semakin Kecil Dan Semakin Habis Ketika Aku Habis Maka Yesus Memenuhi Hidupku Dan Ketika Roh Kudus Dicurahkan Biarlah Setiap Orang Percaya Dipenuhi Dengan Roh Kudus Amen Dipenuhi Dipenuhi Dan Aku Semakin Semakin Berkurang Dan Semakin Habis Dan Yang kelihatan Hanya Roh Kudus Yang Menguasai Memenuhi Seluruh Hidupku Haleluya Yesus Ingin Tuhan Ingin Supaya Roh Kudus Itu Memenuhi Hidup Kita Amen Sebentar lagi Sudara kita akan punya gedung Kita punya tempat Ibadah Haleluya Jika kita punya tempat Tugas kita Sudara Kita harus berlomba Lomba bersama-sama Untuk membawa jiwa Kepada Tuhan Target yang pertama Penuhkan 90 Setelah 90 Penuhkan 100 Setelah 100 Penuhkan 500 dulu Nanti gak muat tempatnya Amen Siapa yang bekerja Untuk itu Sudara dan saya Jangan bilang Wah itu Tugasnya Pak Pendeta Kalau sudara bilang begitu Sudara bukan orang Kristen Kalau sudara bilang begitu Berarti sudara bukan murid Tuhan Amen Kalau sudara bilang begitu Berarti sudara bukan gereja Setiap orang percaya Dia punya tugas yang sama Dia punya hati yang sama Dia punya kerinduan yang sama Untuk membawa jiwa kepada Kristus Itu sebabnya diberikan Roh Kudus yang sama Amen Roh Kudus yang sudara terima Yang saya terima Yang Siapa lagi Pastor Andi Simon Terima Sama dengan yang kita terima Amen Yang Gilbert Dumondong Terima Sama dengan yang kita terima Tidak beda Hanya tergantung Bagaimana kita memaksimalkan Hidup kita untuk Dipenuhi oleh Roh Kudus Amen Pertanyaan yang harus kita jawab Bagaimana caranya Supaya Roh Kudus Semakin menguasai hidup kita Yang pertama setiap hari kita harus Membangun komunikasi dengan Roh Kudus Amen Sedara terpesona Gimana Setiap hari harus Membangun hubungan dengan Roh Kudus Saudara ayat yang kita baca tadi Saudara pasti Bisa menceritakan Apa kisahnya tadi Ada seorang sakit ayan Kemudian Ibunya Datang kepada Yesus Dia bilang apa kepada Yesus Yesus Saya sudah bawa anak ini kepada Muridmu Sudah didoakan Tapi gak sembuh Kemudian Yesus Seperti Marah Sampai berapa lama Kamu bersama dengan aku Kenapa gak sembuh Kemudian Yesus bilang Kamu gak percaya Kemudian Yesus bilang Bawa sini Kemudian Yesus bilang apa Setan keluar Keluar Haleluya Kemudian ketika waktu sepi Murid-murid Yesus datang kepada Yesus Dia Murid-muridnya bilang apa Guru Sebenarnya Kenapa kami kemarin Doain Dia kok gak sembuh-sembuh Kami udah tumpang tangan Loh Kami udah terekteria Kami lompat-lompat Enggak musisat Enggak musisat Yesus bilang apa Karena kamu kurang percaya Kok sederhana sekali jawabannya Kamu kurang percaya Kemudian Yesus bilang gini Kalau kamu punya iman Kalau kamu percaya Imanmu sebesar Bizi sesawi saja Kamu bisa bilang kepada gunung Pindah Pindah Dan tidak ada yang tidak mungkin bagimu Sebesar Bizi sesawi saja Kalau kamu punya iman Tidak ada yang mustahil bagimu Sebesar Bizi sesawi Belum Sebesar Bizi Bizi jakung Sebesar Bizi sesawi Bizi sesawi Berarti mereka belum punya iman Sebesar Bizi Sesawi Haleluya Sudara pernah mendoakan orang sakit Sudara pernah mendoakan orang sakit Dan orang sakit itu tidak sembuh Atau bahkan mati Atau takut untuk mendoakan orang sakit Takut kenapa? Takut tidak sembuh Lalu kita tidak berani mendoakan Haleluya Kita ditentukan untuk mendoakan orang sakit Amin Setiap kita ditetapkan untuk mendoakan orang sakit Jangan bilang itu tugasnya pendeta Salah Salah Melakukan hal-hal yang besar Melakukan hal-hal yang besar Tapi banyak sekali saudara Kita ditipu oleh setan Kita tidak pernah ambil bagian dalam pekerjaan seperti ini Kita serahkan semua kepada pendeta Kita serahkan semua kepada hamba Tuhan Saudara-saudara Kita hanya berkata Saya jemaat biasa Saya doanya biasa Doanya pendeta hebat Doa saya biasa Salah Sesat Itu azaran sesat Alkitab tidak pernah azarkan begitu Itu yang membuat kita terus ada di level yang paling rendah Tidak pernah bisa bangkit menjadi orang yang luar biasa Sebab Tuhan sudah menetapkan kita menjadi orang yang luar biasa Amin Pendeta itu saudara jabatan Tapi otoritas dan kuasa yang dari roh kudus itu sama di dalam saudara dan di dalam saya Saya tidak ingin hanya saya dipakai Tuhan Tapi saya ingin setiap kita bergerak bersama-sama dipakai Tuhan Haleluya Gimana caranya? Bangun hubungan dengan roh kudus Amin Bangun hubungan dengan Katakan sama-sama Satu dua ya Bangun hubungan dengan roh kudus Yang pertama Membangun hubungan dengan roh kudus ini Yang pertama Semakin intim dengan roh kudus Semakin mampu mengenali suaranya Amin Tidak akan pernah Kita mengerti suara roh kudus Tanpa kita berkaul dengan roh kudus Jangan pernah berharap Bisa dengar suara roh kudus Tanpa kita intim dengan dia Haleluya Haleluya Kita bisa mendengar suara roh kudus Kalau kita intim dengan dia Sebenarnya hebat loh bapak ibu saudara Hebatnya apa? Sebenarnya Orang-orang Kristen itu sebenarnya Hebat Ditentukan Tuhan hebat Kenapa? Karena begini Di dalam firman Tuhan Di dalam kitab korintus Tuhan sudah memberikan Karunia Karunia Melayani Hikmat pengetahuan Saudara tahu Pengetahuan Karunia Berkata-kata dengan pengetahuan Berkata-kata dengan pengetahuan Misalnya lagi Saya lihat bapak nobi Kemudian Roh kudus langsung Bisa Bicara di hati saya Oh bapak nobi Bapak nobi punya masalah ya Langsung Itu karunia pengetahuan Bayangkan karunia-karunia roh kudus itu Diberikan kepada kita Coba kalau setiap kita mengaktifkan karunia itu Tuhan Aku mau karunia itu Semua karunia itu Kalau Setiap kita dipakai Tuhan Ih dasyat men Tapi jarang Jarang karunia itu Aktif Jarang dipakai Dan Kenapa? Orang Orang berpikir Ah itu karunia itu Untuk orang-orang yang Spesial Untuk orang-orang Itu sebabnya Kita tidak pernah dipakai Tuhan Haleluya Dan dalam segala hal Sebenarnya roh kudus Bisa berbicara Tadi Kami mampir ke rumahnya Sudara Hengke Beberapa waktu yang lalu itu Hengke itu Saya lihat di facebooknya Dia tulis segini Kucing saya hilang Siapa yang menemukannya Siapa yang mencuri kucing saya Kualat Kualat Ya kira-kira begitu Kemudian Saya Balas Messenger Di facebook Saya bilang Hengke Kamu sayang Kamu sayang gak sama kucing Sayang Sekarang ini kan Kamu sedang Memikirkan kucingmu Kamu sedih kan Kamu kehilangan kucing Kemudian Kamu sedih Kemudian Pasti kamu ingin Kucingmu kembali Tapi sebenarnya Kalau kucingmu kembali Kamu pasti suka cita Kamu pasti bahagia Kemudian saya bilang Pesan Tuhan Kepadamu hari ini Hengke Begini Tuhan ingin Kamu kembali kepada Yesus Saya bilang Kamu sebenarnya Terhilang sama dengan kucingmu Di mata Tuhan Kamu sedang terhilang Seperti kucing itu hilang Dari hadapanmu Dan kamu sedang merenung Kamu merasa kehilangan Sebenarnya Yesus merasa kehilangan Karena kamu tidak datang Kepada Yesus Dan Kalau kucingmu kembali Kamu pasti senang Dan bahagia Dan Tuhan ingin Kamu kembali kepada Yesus Kalau kamu kembali kepada Yesus Maka Yesus senang Dan bahagia Dan Saya bilang kepada dia Kalau kamu kembali kepada Yesus Saya berdoa Kucingmu kembali Kepadamu Dan kamu bahagia Kemudian dia balas Om Makasih banyak ya Om sudah Sudah menghibur hatiku Jadi Damai Gitu Kemudian kami tadi Mampir ke sana Kemudian dia cerita Memang dia sangat sayang Dengan kucingnya Sudah Tapi saya percaya Rokudus bisa berbicara Dalam segala keadaan Cuman kita Yang perlu peka Dengan Rokudus Segala aspek Rokudus bisa pakai Untuk berbicara Cuman kita bisa Enggak Dengar Keinginan Rokudus Untuk kita sampaikan Kepada setiap orang Amen Setiap orang Saya ingin Saya percaya Gini Sekarangnya Rokudus itu Kalau kita peka Dengan Rokudus Kita bisa Menyampaikan Pesan-pesan Kepada Banyak orang Dan lewat itu Mereka Kaget Dan mereka Bisa datang Percaya kepada Yesus Amen Itu bisa terjadi Kalau kita intim Dengan Rokudus Kalau enggak intim Boro-boro Mau dengar Keinginan Rokudus Enggak mungkin Bisa saja Misalnya Seperti Pengalaman Seperti itu Bisa saja Kamu itu Kucing saja Diurusin Kucing ditangisin Bisa enggak bisa Bisa Rokudus Pakai Untuk Menyampaikan Sesuatu Tapi bisa juga Kita pakai Untuk Memukul Dia Secara Kita langsung Kita mau pakai Apa Kita mau peka Dengan Rokudus Atau kita mau pakai Keinginan kita Eh Saudara-saudara Coba Kalau setiap kita Yang ada Di sini Jemaat Di temalang ini Beka Dengan Rokudus Seperti ini Wow Dimana kita berada Di pagi itu Luar biasa Kita ditetapan Untuk itu Amen Jadi jangan Jangan bilang Aduh Aduh Saya Saya enggak Apa ya Memimpin pujian Saya enggak layak Memimpin pujian Sampai kapan Itu namanya Kita ditipu Setan Amen Jangan mau Ditipu Bukan Bangun Hubungan Dengan Rokudus Supaya kita Pekal Mendengar suaranya Amen Yang kedua Semakin intim Dengan Rokudus Semakin Iman kita Bertambah Besar Amen Semakin intim Dengan Rokudus Semakin Iman kita Bertambah Besar Yesus Bila Menurut-menurut Dia bilang Kenapa kami Tidak bisa Menembuhkan Yang sakit itu Yesus bilang Kamu kurang Percaya Kenapa Kamu kurang Percaya Karena kamu Kurang intim Dengan Rokudus Haleluya Saudara Ketika kita Intim Dengan Rokudus Iman Semakin Besar Di dalam Kita Saya Terlalu Percaya Coba Saudara Buktikan Saudara Tidak pernah Doa Sama sekali Sama sekali Enggak pernah Doa Berbulan-bulan Pacal Kitab Tidak pernah Berdoa Penyembahan Tidak pernah Kemudian Ketika saudara Disuruh Berdoa Dibandingkan Dengan Saudara Setiap hari Membangun Hubungan Dengan Rokudus Penyembahan Terus Menikmati Hadirat Rokudus Ketika Saudara Berdoa Pasti Kata-kata Doanya Saja Sudah Beda Dengan Orang Yang Tidak pernah Berdoa Urapannya Saja Pasti Beda Orang Yang Intim Dengan Rokudus Dengan Orang Yang Tidak Intim Dengan Rokudus Urapannya Beda Auranya Beda Rasanya Beda Urapannya Beda Kata-katanya Beda Kalau Orang Intim Dengan Rokudus Imannya Pun Pasti Berbeda Amen Imannya Pasti Berbeda Saya Percaya Tidak Ada Hamba Tuhan Yang Luar Biasa Dipakai Tuhan Untuk Melakukan Muzisat Tanpa Intim Dengan Rokudus Tidak Mungkin Kita Enak Lihatnya Kok Andi Enak Lihatnya Pastor Andi Simon Siapa lagi Kalau Lihat di Di luar negeri Sudara Di Youtube Orang Menghidupkan Orang Mati Ada Seorang Ibu-ibu Dia bawa Bayinya Di KKR Bayinya Udah Mati Dia Gendong Kemudian Si Hamba Tuhan Itu Kemudian Dia bilang Ayo Kita Berdoa Kemudian Berani Mendoakan Bayi Yang Dikendong Itu Udah Mati Kemudian Dia berdoa Dengan Iman Dia berdoa Dengan Yakin Dia berdoa Kemudian Semua jemaat Ayo kita berdoa Sama-sama Kemudian Mereka berteriak Mereka dengar Rasanya Kemudian Didoakan Kemudian Ketika mereka Terus berdoa Terus berdoa Tiba-tiba Anak itu Matanya berkedip Kemudian Dia hidup Kembali Ketika dia hidup Kembali Oh jemaat Yang hadir Semua Melompat Suka citanya Luar biasa Dan Si hamba Tuhan Itu dia ketawa Ketawa Haleluya Haleluya Sudah Kenapa itu bisa terjadi Saya yakin Dia Intim dengan Rokudus Tidak akan Berani Dia melakukan itu Kalau dia tidak Intim dengan Rokudus Ketika dia Intim dengan Rokudus Dia tahu Dia tahu Saya sudah Bayar harga Gak mungkin Rokudus Permalukan saya Saya sudah Intim dengan Rokudus Rokudus itu Bukan seperti Orang lain Buat saya Rokudus itu Seperti sahabat saya Rokudus itu Sudah seperti Seperti Sahabat saya Jadi Saya Berdoa Dan dia tahu Rokudus Pasti Sembuhkan Dia Amin Amin Sudara mau Membangun Hubungan Yang intim Dengan Rokudus Wow Sudara-sudara Bangun 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 Ini harga Yang mahal Untuk dibayar Sudah-sudah Haleluya Ada orang Setiap hari Jam dua Bangun Jam dua Sudah Pagi sudah Berdoa Berdoa Berjam-jam Ada yang Cari waktu Khusus Untuk berdoa Berjam-jam Menikmati Hadirat Tuhan Ada juga Orang yang sibuk Dengan usahanya Pekerjaannya Sama sekali Tidak ada doa Tidak mau tahu Sama sekali Tapi disini Tidak ada Amin Tapi kalau mau dipakai Dengan Luar biasa Intim Dengan Rokudus Tidak bisa ditawa Amin Tidak bisa ditawa Yang terakhir Semakin intim Dengan Rokudus Semakin Percaya diri Untuk bertindak Haleluya Semakin kita intim Dengan Rokudus Semakin kita Percaya diri Bertindak Di dalam Nama Yesus Kalau kita Tidak intim Dengan Rokudus Takut Pasti takut Gimana Kalau gak sembuh Mau ngomong Apapun Bingung Tapi kalau intim Dengan Rokudus Tidak pernah Kehabisan Kata-kata Karena Rokudus Selalu Berikan Kata-kata Amin Tidak ada yang mustahil Bagi Saudara Bagi kita Semua Saudara mau dipakai oleh Tuhan Kita harus dipakai oleh Tuhan Dan kita harus siapkan diri kita Untuk itu Suatu saat ketika kita punya Gedung Punya tempat ibadah Saya berdoa Supaya gereja kita Bukan gereja yang biasa Sama dengan gereja pada umumnya Gereja kita harus ada rasanya Amin Harus ada rasanya Harus beda Kalau sana buat apa ada Ya kan Sudah banyak gereja Di sini Kalau kita ada Untuk apa Harus ada Ya berbeda Yang tidak ditemukan di sana Harus ditemukan di sini Itu kerinduan kita Orang begitu datang ke bantuan Dia langsung merasakan Sesuatu yang beda Dan kita berdoa Saudara Mujizat bukan hal yang langka Mujizat harus akan terus terjadi Di gereja kita Karena setiap kita Adalah hamba-hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan Saya percaya itu Saudara Kerinduan saya Doa saya Saudara Sekarang ini sudah membayangkan Tuhan Karena tempat itu jadi Oh gereja itu berbeda 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 Di pemalang Bahkan jiwa-jiwa akan datang Jiwa-jiwa itu gak tahan di rumah Harus datang ke gereja Menikmati hadirat Tuhan Bahkan dari luar pemalang Datang Mencari di pemalang Di pemalang Ada hadirat Tuhan Ada mujizat Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita semua sepakat Amin Kalau membuat sebuah KKR Kan harus ada panitia Amin Gak mungkin dikerjakan oleh satu orang Bikin panitia Saudara dan saya adalah semua panitia Tidak ada tamu Kita bukan tamu Kita adalah panitia Siapa tamu? Tamu adalah yang di luar Yang akan datang di gereja kita Jadi kita semua melayani mereka Kita tidak ada waktu untuk duduk Jadi tamu Tapi kita melayani mereka semua Ketika ada orang baru Kita yang menyambut Kita yang aktif Eh Bapak Namanya siapa? Bapak dari mana? Rumahnya di mana? Itu tugas kita Bukan kita penonton Orang datang Eh dilihatin terus Dicuekin Itu bukan Bukan panitia Harus respon sama orang Haleluya Kemarin saya W.A. sama dengan Sudari Maya Dari Pekalongan Ketemu Saya lihat di grup Kemudian saya capri Halo kamu di mana? Di Jogja Kemudian Kamu gereja mana? GBI Loh Kamu kan dulu Dibesarkan di gereja Kenapa kamu di GBI? Oh kami dulu Disini sudah ke GBI Tapi kami gak disambut Kami dicuekin pak Seperti Tidak ada orang Waduh Jadi kami Pergi ke GBI Kemudian saya bilang Oh disitu banyak GBI Ada GBI ini GBI ini Kembali Ke sana Kemudian saya kasih nomornya Kemudian saya hubungi pendetanya Coba hubungi Supaya kembali Ke GBI Kenapa gak betah disitu? Tidak Disambut Tidak apa? Pendetanya gak menyambut Jemaatnya tidak menyambut Ya sudah Buat apa datang disitu lagi Seperti orang asing Jangan terjadi disini Amen Jangan terjadi disini Semua kita panitia Untuk menyambut Setiap orang Jangan takut ngomong Sama orang Haleluya Jangan minjat Ngomong sama orang Anak Tuhan kominder Anak Raja kominder Siapa orang? Sambuh Haleluya Amen Itu Dasarnya harus dibereskan dulu Maka kita menjadi gereja yang besar Kalau dasarnya gak dibereskan Sudara Susah untuk bisa Amen Bangun Hubungan yang intim dengan Rukus Mari kita berdiri Kita datang kepada Tuhan Sampai jumpa